Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menyambangi Markas Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantaman 8 di Manado, Sulawesi Utara. Yudho ditirma dan Lantaman 8 Laksamana Pertama TNI 0 ditangka dan sejumlah pejabat utama di lingkungan Lantaman 8. Dalam kunjungan tersebut, selain bersilaturami dengan prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Lantaman 8, Laksamana TNI Yudho Margono meresmikan kolam renang Tirto Sagoro 09 milik Lantaman 8 pada Jumat pagi. Fasilitas kolam renang seluas 50 x 25 meter ini, selain dapat dimanfaatkan untuk kesama petaan prajurit, sekaligus dapat digunakan untuk tes berenang bagi calon prajurit TNI Angkatan Laut. Laksamana TNI Yudho Margono berharap fasilitas kolam renang yang juga dilengkapi fasilitas penunjang lainnya bisa membantu kesejahteraan prajurit. Di tempat yang sama, Yudho juga menyampaikan terkait program validasi organisasi atau peningkatan status sejumlah Lantaman menjadi komando daerah maritim, termasuk status Lantaman 8 Manado untuk menjadi kodamar. Peningkatan status dari Lantaman 8 menjadi kodamar dipandang penting lantaran luasnya wilayah kerja Lantaman 8, yang merupakan wilayah perbatasan laut Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Selain pengamanan wilayah perbatasan, Lantaman 8 juga membawai wilayah perairan yang sangat luas di tiga provinsi, meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Sudah kita ajukan organisasi validasi organisasi untuk Lantaman-Lantaman nantinya akan menjadi kodamar, termasuk Lantaman 8 ini, nanti ke depan akan menjadi komando daerah maritim. Kita melihat bahwa situasi wilayah bahwa Lantaman 8 memiliki wilayah kerja yang luas, diantaranya 75 persen adalah laut, laut yang sangat strategis, Laut Sulawesi, kemudian berbatasan juga dengan Malaysia dan Filipina. Jadi semuanya membutuhkan sarana, perasana patroli, dan juga pengawasan yang ketat, baik di laut maupun di pulau-pulau terluar maupun di perbatasannya. Dalam kunjungannya di Sulawesi Utara, Laksamana TNI Yudho Margono juga telah melakukan peninjauan sejumlah fasilitas seni angkatan laut yang berada di Kota Bitung, Kabupaten Minasa Utara, serta Kota Manado. Jangan minta singgalkan, Pasif Manado, Sulawesi Utara.